Oke teman-teman kembali lagi di Monggarang Channel di video kali ini Angga mau kasih tahu burung pleci yang kemarin Angga habis ngombyok dan kebetulan burungnya sudah ada di depan Angga Oke ini dia kalau yang ini jenis pleci Garut ini Angga beli waktu tanggal 18 seminggu yang lalu terus ini yang kemarin yang Angga habis ngombyok tuh oh iya kemarin ada yang pas di ombyokan tuh orang-orang pada bilang kok bulu burung itu kusam atau buluk ya memang kalau misalkan dari ombyokan itu burung itu bulunya masih ini teman-teman masih kusam tuh seperti seperti ini nih terus buluk ya ini kemarin pas Angga beli itu langsung Angga mandiin teman-teman pas datang Angga mandiin ini udah agak mendingan maksudnya sekali mandi aja agak bersih apalagi kalau udah seminggu kayak gini nih nih sama waktu Garut ini bulunya itu ini teman-teman buluk buluk sama kayak yang ini nih yang pacitan atau jatim misalkan kalian nyari dombyokan bulunya rapi itu atau cerah ataupun enggak buluk itu jarang ya teman-teman tapi yang penting itu kakinya kakinya itu komplit ya atau kukunya itu komplit dan matanya tidak senot dan begitu pun ngeriwi pas di ombyokan untuk masalah bulu kalian bisa rawat dengan waktu berjalan waktu seminggu ya nanti juga akan jernih atau cerah kayak Garut ini teman-teman nah jadi itu dia ya kenapa sih burung ambyokan itu bulunya pada kusam atau buluk yang tadi Angga sudah jelasin namanya di alam liar terus di dioper ke luar kota terus dicampur dengan burung-burung yang lain terus kotor atau belum dimandikan ya jadinya kusam teman-teman seperti ini jadi ya wajar-wajar saja misalkan burung ambyokan itu bulunya pada kusam atau buluk nanti juga kalau misalkan kalian rawat juga akan bersih teman-teman seperti Garut ini ini Garut ini juga tuh warnanya cerah ya awal beliang juga buluk awalnya buluk jadi kalian itu kalau misalkan beli ya udah yang penting dari fisiknya dulu dari kaki kuku terus mata ya teman-teman dari paru juga terus yang penting ngeriwi nah untuk bulu mah gampang ya untuk bulu mah gampang dirawat seminggu dua minggu juga akan cerah lagi ditambah asupan makanannya yang banyak vitaminnya seperti buah-buahan pisang ataupun jeruk itu juga bikin burung warnanya itu cerah ya teman-teman terus ditambah juga jemur pagi nah itu biar bulunya kuat dan cerah jadi ya wajar-wajar aja ya misalkan burung ambyokan itu bulunya pada buluk seperti ini nanti aja nih lihat perkembangan pacitan ini atau jatim ini ini baru sehari ya ini baru angga mandiin kemarin pas beli datang rumah angga langsung mandiin nanti tunggu seminggu pasti akan cerah warnanya yang penting perawatannya perawatannya dari makanannya terus dimandiin biar bulunya cerah ini masih giras kenapa sih ini angga pakai kandang kecil karena angga lagi terapi biar nggak terlalu gesit atau giras ya teman-teman makanya ini angga menggunakan kandang kecil kalau yang ini udah mendingan nggak begitu giras awalnya waktu beli juga giras teman-teman ini sekarang mau angga mandiin burungnya teman-teman biar warnanya cerah let's go selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton